Bang Surya ini seperti rakit bak pisang Jadi model dia ini kepemimpinannya Itu kalau menyeberang kali Begitu dia sampai menyeberang sana Itu rakit dibuang aja Silahkan kalau mau pergi kemana itu rakit Yang penting aku udah sampai sini Yang penting aku udah sampai sini Video terbaru setiap harinya Jangan lupa ya Ini bahkan juga dikomentari oleh Denny Seregar ya Paham bang ada yang mau dibuang Kalau bang Surya udah gak butuh madi ya Apakah ini Anies Baswedan ya yang akan dibuang Kalau sudah pak Surya Paloh Menyampai di suatu titik tertentu Bahkan sih Kemarin menanggapi hal yang kemarin Bahkan juga menyebut Penanggapan Johnny Geple itu Pengaruh penguasa Atau apalah Nah dari sini Presiden Joko Widodo langsung Membantah pernyataan dari Pak Surya Paloh Dan bahkan juga Anies Baswedan Dan juga bahkan Kader dari Nasdem Willy Aditya Atau siapa itu Nah disini Presiden Joko Widodo menjawab Yaitu pertanyaan Wartawan Bagaimana tanggapan Saya terhadap kasus hukum Yang dihadapi Menkom Info Johnny Geple Semua pihak harus mengurumati Proses hukum yang ada Saya yakin Kejaksaan Agung Bekerja dan bertindak Profesional Serta transparan Dalam menangani Kasus tersebut Nah bahkan juga Dari berita ini Yaitu pada tahun 2023 Survei Masyarakat tersebut Yaitu Percayaan Tertinggi Jatuh kepada Kejaksaan Agung Dan Masyarakat menilai Kepercayaan Masyarakat terhadap KPK Disini terus Merosot Nah jadi Anda percaya yang mana ya Anda percaya Kejaksaan Agung Atau Percaya Ya si itu tuh Yang kemarin Membela Johnny Gepleet Menurut saya Ini adalah Survei yang Sangat menarik Sekali Karena memang Kejaksaan Agung Disini lebih Lebih tegas Dan juga Cepat Dalam menangani Kasus-kasus Yang dirasa Merugikan negara ya Disini survei Indikator Menempatkan Kejaksaan Agung Sebagai lembaga Penegakan hukum Yang paling dipercaya Saat ini Survei sepanjang Periode Februari Maret 2023 Itu menghasilkan Tingkat kepercayaan publik Terhadap Kurs Adi Yaksa Mencapai 72,6% Pun itu Belum menghitung 7,4% Masyarakat Indonesia Yang sangat percaya Nah jadi Disini hampir 11-12 ya Dengan Kepuasan terhadap Presiden Joko Widodo Diketahui dalam Survei kemarin Tingkat kepuasan Terhadap Presiden Joko Widodo Itu Mencapai 82% Dan Kejaksaan saat ini Juga mempunyai Tingkat kepercayaan Tingkat kepuasan Masyarakat Terhadap Kejaksaan Mencapai 72,6% Bayangkan Hanya di era Presiden Joko Widodo Kejaksaan Sekarang Survei kepuasanya Juga meningkat Dan bahkan juga Polri Juga meningkat Hanya di era Kebunan Presiden Joko Widodo Jadi Semakin Pusing kan Kalau Pada saat Johnny G. Platt Dijadikan tersangka Dan justru Menyalahkan Penguasa Atau apalah Jadi disini Dari survei ini Membuktikan Yaitu Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Kejaksaan Tingkat kepuasan Terhadap Polri Dan bahkan juga Presiden Jokowi Disini juga Sangat Sangat Banyak Sekali Yaitu Mencapai 70% Lebih Nah dari Presentasi hasil survei Yang disampaikan Direktur Eksekutif Indikator Burha Rudin Pada 26 Maret Menempatkan Kejagung Di posisi teratas Di antara Empat Lembaga Penegakan Hukum Yang menjadi Objek Sigi Tingkat kepercayaan Terhadap Lembaga Dalam Penegakan Hukum Hanya 16,2% Yang kurang percaya Dengan Kejaksaan Agung Kata Burha Rudin Di bawah Kejagung Di urutan kedua Lembaga Pengadilan Mendapatkan Tingkat Kepercayaan Publik Hanya 68,5% Dan 20% Menyatakan Kurang percaya Dengan Lembaga Yudikatif Tersebut Masih dalam Kategori Survei Kepercayaan Publik Terhadap Lembaga Penegakan Hukum Peran Komisi Memberasan Korupsi KPK Yang terus Merosot Burha Rudin Mengungkapkan Dari hasil Survei Yang sama Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap KPK Dalam Penegakan Hukum Saat ini 65,1% Dan 23,6% Kurang percaya Nah dari Sini Ya bisa Jadilah Ketika KPK Membuat Geberakan Ya tiba-tiba Menaikan Status Formula E Dari Penyelidikan Kepenyidikan Itu Menurut saya Langsung lah Publik Puas Dengan Kinerja KPK Karena Sampai Saat ini Sudah bertahun-tahun Tetapi Kasus tersebut Tetap Mengambang Tetap Abu-abu Disetop Saja Tidak Diteruskan Juga Tidak Alias Abu-abu Makanya Ya tidak Salah lah Kalau masyarakat Lebih Percaya Kejaksaan Dalam Mengungkap Kasus-kasus Di Indonesia Nah bahkan Di sini Deni Seregar Juga Mengomentari Yaitu Jargon doang Restorasi Ada maling Di dalam Partainya Malah sibuk Pasang badan Restorasi Apaan Awas Kalian Dia Nah Dari sini Coba kita Lihat Komentar-komentarnya Ya Ini dari Franciscus Boleh dong Kalau kita Beda Melihat Bang Surya Paloh Dia Motivator Bangsa Indonesia Kalau gitu Bang Surya Ini Cuma Pura-pura Berduka Oh gitu Ya Indah Juga Budaya Budaya Aceh Yang Melekat Pada Diri Bambang Surya Jadi Cermin 2024 Hati-hati Yang Bernama Surya Ya Enggak Veluk Boci Lagi Lagi Hahaha Pas Ini Semoga Aja Bukan Dia Kasian Sudah Cerita Ketetangga Kanan Kiri Atas Bawah Kalau Mau Jadi Presiden Cocok Ini Memang Rakit Kedebok Pisang Akan Dibuang Ada Satu Alasan Yang Akurat Untuk Membuang Yang Enggak Laku Laku Iya Apalagi Juga Sekarang Ini Dalam Survei Anies Baswedan Juga Terus Merosot Apalagi Ditambah Dengan Kasus Dari Kader Nasdem Ini Sek Jen Dari Nasdem Johnny Geplit Yang Tersandung Kasus BTS 4G Ini Ya Bisa Jadi Pada Survei Yang Dilakukan Bulan Depan Atau Kapan Itu Pasti Akan Membuat Eliktabilitas Anies Pasti Akan Jeblok Karena Belum Ada Kasus Johnny Geplit Saja Sudah Turun Dari Hasil Survei Yang Beredar Penasaran Dari Komentar Komentar Ketika Presiden Jokowi Dodo Menanggapi Penanggapan Johnny Geplit Seperti Apa Jokowi Terdengar Seperti Statement Resmi Dari Juru Bicara Kejaksaan Agung Gantinya Orang Yang Kompeten Lapa Waduh Harun Bapak Juga Hukuman Bagi Koruptor Yang Diperberat Menterinya Bapak Kok Banyak Yang Jadi Maling Sifat Apa Masih Kurang Gaji Jadi Seorang Menteri Kurang Apa Emang Bagus Baik Bapak Presiden Nah Memang Sih Ada Pernyataan Seperti Ini Memang Dari Menteri Presiden Jokowi Dodo Itu Kalau Tidak Salah Ada Lima Yang Terkena Kasus Kurang Lebih Seperti Johnny Geblit Tetapi Menurut Saya Itu Malah Hal Yang Bagus Sekali Karena Banyak Koruptor Koruptor Terungkap Di Jaman Presiden Jokowi Dodo Menurut Saya Sangat Bagus Sekali Itu Jangan Dibalik Menurut Saya Ini Malah Bagus Koruptor Koruptor Yang Ditangkap Oleh Kejaksaan Atau KPK Berarti Terbukti Presiden Jokowi Dodo Tidak Pernah Mengintervensi Hukum Apapun Tidak Pernah Mengintervensi Apapun Itu Yang Sangat Keren Dari Presiden Jokowi Dodo Jadi Ketika Ada Pertanyaan Tentang Wartawan Tentang Kasus Menkom Info Johnny Geblit Disini Presiden Jokowi Dodo Ya Benar Menurut Saya Semua Pihak Harus Menghormati Proses Hukum Yang Ada Karena Tidak Mungkin Kejaksaan Ujuk Ujuk Langsung Menahan Johnny Geblit Menjadikan Tersangka Itu Tidak Mungkin Dan Pasti Juga Sudah Ada Bukti Bukti Alat Bukti Saksi Saksi Dan Segala Macem Pasti Sudah Dilakukan Dan Kejaksaan Itu Sangat Hati-hati Menetapkan Johnny Geblit Sebagai Tersangka Apalagi Juga Saat Ini Tahun-tahun Politik Mendekati Pilpres 2024 Jadi Sangat Hati-hati Sekali Tersangka